Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat pizza rumahan ya ini saya buatnya agak banyak jadi sekalian ya oke ini saya pakai tepung terigu sekitiga 500 gram 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan ragi instan ya ini saya pakai vermipan oke untuk telurnya ini saya pakai 2 kuning telur ini putihnya dipisahkan ya teman-teman oke ini sisa kuning sorry sisa putih telurnya bisa buat campuran telur dadar ya oke next kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng nanti resep fullnya saya tulis di deskripsi ya selanjutnya ini saya pakai 1 sendok makan margarin ya teman-teman untuk setiap resep itu kayaknya beda-beda ya tiap orang ya jadi kita pakai yang sesuai selera kita aja ya teman-teman oke ini boleh diuleni boleh di mixer ya sesuai selera ini saya blender aja seperti ini kita mixer karena kalau uleni itu agak capek karena ini banyak adonannya oke ini saya pakai 300 ml air hangat ya teman-teman dan ini nuangnya itu sedikit demi sedikit ya gak langsung dimasukkan semuanya airnya jadi kalau sekiranya itu udah pas gak terlalu lembek itu bisa di stop ya teman-teman saya pakai kecepatan paling tinggi untuk mixernya dan sesekali itu mixer ini saya matikan ini tujuannya biar gak terlalu panas ya untuk mixernya kecuali kalau mixernya itu bagus langsung aja sekalian sampai selesai ya teman-teman karena ini saya pakai mixer jadul jadi saya takut rusak oke setelah sudah kalis ini tempatnya saya tambahkan tepung terigu biar gak lengket kita rounding seperti ini oke selanjutnya ini saya tutup dan saya proofing selama kurang lebih satu jam oke selanjutnya ini toppingnya sesuai selera ya ini saya ada ayam suwir dan ada sosis ini sosisnya ini karena ada sisa saya kapanar gitu bikin ini untuk sosis yang lainnya ada sosis keju dan paprika sama bawang bombay nanti kita potong-potong ya oke selanjutnya ada keju mozzarella ini nanti ada sisa juga saya bikin kapan hari itu masih ada sedikit kita campur aja ya sayang karena mahal oke selanjutnya ini paprika hijau ini sedikit juga sisa kapan hari saya bikin oke ini untuk paprika merahnya juga kita potong-potong ya sesuai selera untuk bijinya dibuang ya teman-teman dan untuk selaputnya seperti itu dibuang juga bawang bombay saya iris-iris seperti ini dan kita pisah-pisahkan biar jadi satu-satu oke ini kita jadikan satu untuk bawang bombay dan paprika oke next ini karena kejunya masih beku jadi saya potong-potong di bagian pinggir-pinggirnya aja ya teman-teman kalau mau diserut atau diparut itu juga menggoyah sesuai selera saya gak punya parutannya jadi saya slice seperti ini aja pakai pisau sebisanya aja ya pakai bahan dan alat seadanya di rumah oke ini untuk sisa mozzarella yang saya beli yang udah parutan jadi tinggal kita pisah-pisahkan aja ya teman-teman biar jadi bagian lebih kecil untuk keju mozzarella ini saya beli yang 200 gram itu sekitar 28 ribu dan ini untuk yang 1 kilo ini sekitar 120 ribu segituan ya teman-teman tapi ini saya dikasih sama adik saudara saya oke ini ada keju oh sorry ada sosis kita potong-potong juga ini dalamnya ada kejunya ya teman-teman untuk sosis yang yang satunya lagi untuk yang warna orange itu harganya lebih murah saya belinya itu satu pak itu 20 ribu isi 5 kalau enggak salah saya lupa oke ini toppingnya udah siap ya oke ini ada saus bolonai sama keju cedar ya teman-teman ini untuk loyangnya ini saya enggak punya loyang yang lingkaran jadi saya pakai loyang seadanya aja saya kasih minyak ya oke ini proofingnya udah satu jaman jadi udah ngembang ini jadi kita kempeskan dulu ini ini saya pakai minyak kurangnya di tangan biar enggak lengket dan pakai terigu tepung terigu juga biar enggak lengket tangannya ini biar lebih mudah saya pakai apa ini namanya teman-teman kalau di daerah saya namanya sepet ya enggak tahu bahasa lainnya apa oke ini saya bagi cuman saya baginya itu enggak rata ya teman-teman ada yang kecil dan ada yang besar saya mau bikin yang satu itu besar banget yang dua itu sedang dan yang dua lagi itu kecil kecil ya teman-teman oke ini untuk ukuran yang kecil saya buat dulu seperti ini saya juga lebih suka pakai sepet yang seperti ini ya terus kita tusuk-tusuk pakai karpu biar kalau di oven itu enggak enggak bergelembung gitu ya oke selanjutnya ini saya tambahkan saus bolognese ini saya enggak pakai apa itu oregano ya teman-teman saya enggak punya jadi saya skip oreganonya oke ini saya tambahkan ayam sawir dan bombay paprika untuk ayam sawir nya ini saya pakai ayam yang dibuat lemper ya teman-teman karena punya stok banyak di freezer jadi sayang banget ada sekitar 1 kilo saya punya di freezer itu kalau enggak dipakai juga sayangnya jadi saya tambahkan aja di topping nya untuk pizza ini sesuai selera bisa di skip pakai apa yang kita suka dan apa yang kita punya aja teman-teman oke selanjutnya tinggal kita tambahkan keju oke lanjut ini saya bikin yang besar dan kenapa ukurannya enggak sama karena saya bikin ukurannya itu karena mau saya bagi-bagi ya teman-teman jadi yang kecil itu mau saya kasihkan ke saudara dan mertua saya jadi ini yang paling besar itu saya bikinkan buat suamiku jadi dia kalau ukurannya kurang besar itu kayaknya kurang gitu ya teman-teman oke ini selanjutnya kita topping sesuai selera berapa jumlah banyaknya ini saya juga cuman pakai topping sosis teman-teman oke selanjutnya ini saya pakai mayonnaise saya tuang seperti itu aja oke ini ukuran yang paling besar ya teman-teman karena adonannya itu enggak cukup jadi agak tipis gitu rotinya tapi enggak apa-apa yang penting makannya itu bisa puas karena toppingnya banyak oke tinggal kita kasih keju moza kita tata dan kita kasih keju cheddar oke oke ini untuk proofing kedua saya diamkan selama setengah jam ya teman-teman baru kita oven ini saya pakai oven tangkering sudah saya panaskan dulu sebelumnya terus kita oven ini saya pindah-pindah ya tempatnya dari rak bawah itu setelah 15 menit saya pindah ke rak yang paling atas karena biar matangnya itu biar merata ya atas dan bawahnya satu kali panggang itu saya kurang lebih 30 menit ya di api bawah 15 menit di api atasnya juga 15 menit pakai api yang sedang ya teman-teman biar enggak terlalu cepat gosong oke ini untuk oven pertama sudah selesai dua pizza selanjutnya ini yang terakhir ya tinggal kita pindahkan oke ini udah selesai semua teman-teman ini yang terakhir yang paling jumbo udah mateng dan cakep aromanya juga wangi sayang kurang oregano enggak apa-apa ini saya enggak punya jadi saya skip untuk oreganonya oke ini udah selesai untuk yang kecil-kecil itu saya tempatkan di wadah kardus ya teman-teman dan kardusnya juga kardus seadanya kardus roti gitu ya bukan kardus yang khusus pizza karena ini enggak saya jual mungkin kalau untuk dijual bisa pakai kardus yang khusus untuk pizza ya teman-teman ini saya potong pakai gunting biar lebih mudah karena saya enggak punya pemotong pizza oke ini saya potong seperti ini ya untuk pizzanya untuk jadi berapa bagian sesuai selera ya teman-teman kalau mau suka yang besar kecil diatur aja untuk yang paling jumbo ini ukurannya saya potong agak kecil-kecil karena biar lebih mudah untuk makannya ini untuk yang paling besar ya teman-teman saya potongnya seperti ini aja karena bentuknya enggak lingkaran enggak bunder gitu ya jadi agak kotak biasanya itu saya bikin full kotak gitu ya satu loyang jadi motongnya itu simetris karena ini enggak enggak begitu simetris jadi seperti ini enggak apa-apa yang penting rasanya oke ini sudah selesai teman-teman ini harum banget rotinya empuk dan molor molor kejunya oke sekian dulu teman-teman videoku kali ini semoga bermanfaat makasih yang udah nonton sampai jumpa di videoku selanjutnya thanks for watching wassalamualaikum selamat menikmati